Intro Jadi memang ada doa Ada doa mustajab Kalau kita nengokin yang sakit Ada doanya Yang dicontohkan oleh Rasulullah Salam As'alullahal azim Rabbal arshil azim Ayas fiyak Ini suka ini gak? Suka baca gak doa ini? Gak Masya Allah Ya gak apa-apa lah Menyokin dengan fatihah ya As'alullahal azim Rabbal arshil azim Ayas fiyak Coba mi diulang lagi As'alullahal azim Rabbal arshil azim Ayas fiyak Ini sebetulnya dibaca tujuh kali Kelama anak tuh Ya gak apa-apa Pelan-pelan Pelan-pelan Yang gak usah terkateri Kita baca doanya Lalu yang keempat Ketika ada penjokoran sakit itu Ya disirkan lah Diucapkan As'alullahal azim Biar dijual mengamini Dan insya Allah Bener-bener disembuhkan oleh Allah SWT Lalu ibu-ibu juga Yang keempatnya Bisa juga Ibu-ibu Ya kalau kita neok yang sakit itu Ya Maka Kita dengan merukyah Rukyah Maksudnya Merukyahnya Ya juga Enggak kenceng-kenceng Dijaharkan Tetapi dengan baca Diawali dengan fatiha Ini sunnah Misalkan dia lagi sakit Kita pelan-pelan Bismillahirrahim Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yomidin Iya Karena Udwa Iya Karena Setain Baca Al-Ikhlas Al-Falak Dan Anas Kalian aja Ayat kursi Ya Gampang Ya Tiga kali Tapi sekali-sekali Juga gak apa-apa Ya Jadi kita bacakan itu Ya Karena apa Yang namanya Orang sakit itu kan Macem-macem Iya Bisa jadi Memang Asli sakit Atau gak Tempunyakan kiriman Orang lain Ada juga Orang sakit Memang ada kiriman Mungkin Ada sihir gitu ya Iya Sihir Atau kah memang Sakitnya itu Yang nama jin itu Kan bisa masuk ke tubuh kita Tanpa diundang Bisa Oh gitu Ya bisa jadi Kita pikiran kita lagi kosong gitu Bisa jadi Bisa jadi Kita jauh dari Allah Apalagi banyak pikiran Stres dan lain sebagainya Kayak-kayak Nah Sangat Bisa jadi Bisa jadi mungkin itu kok Jangan begitu Kan malah Sakitnya mas Batuk Sampai dua bulan Kita kan gak tahu Tapi ada Ibaratnya kita Punya niatan Untuk mendoakan Ya Supaya sembuh Tapi kita juga Gak ngejudge orang lain Sakitnya Oh iya Dia ya Kena jin kali Atau apa Bisa jadi Dia mas sakit Karena emang Umungannya dia kali Kok ini gimana Ini ya Gak usah Jangan gila Jangan gila Termasuk aja Maksudnya Apalagi sampai bilang Itu adab Jangan Adab itu ditimpakan Kepada orang yang ingkar Kepada Allah Oh gitu Berarti Contohnya kan orang kafir Kalau orang kafir Atau orang yang memang Ingkar kepada Allah Ada orang muslim Tapi dia gak percaya Dengan ayat-ayat Allah Ya kan Nah ingkar Kepada Allah Boleh jadi Allah menimpakan musibah Kepada dirinya Itu adalah adab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang adabnya kan Bisa berupa sakit Bisa berupa Mungkin kena bencana Ya bisa Kalau yang namanya adab Itu ya banyak Ya Nah Lalu juga kita Adab yang selanjutnya Yaitu memberikan Semangat Optimisme Kepada orang yang sakit Jangan dibuat Apa ya Seolah-olah Sakitnya itu Gak bakalan sembuh Gitu Misalkan gini Ya kita tengokin Oh iya ibu Ya temen saya Kemarin juga Sakit kayak ibu Meninggal Jangan sakit Kita kasih selang Iya Nakut-nakutin Jadi kan donto ya Jadi dia Ya saya gak bakalan sembuh dong Gitu ya Tapi apa Ketika kita naik yang sakit itu Kalaupun dia separah-parahnya sakit Tetap kita ngasih Semangat Semangat Iya Membuat dia Hatinya itu Berjiwa besar Berjiwa besar Optimis bahwasannya Ketika Allah Memberikan penyakitnya itu Allah akan menyembuhkan Ya Dan Begini nih Orang yang sakit itu Ketika ditimpa sakit Memang tidak ada hijab Antara dirinya dengan Allah Oh gitu Bisa juga kita minta didoakan Maksudnya gimana Tidak ada hijab kan Ya maksudnya Ya Insya Allah Doanya juga di hijab oleh Allah Oh gitu Makanya Kalau dia yang paham Kalau ada orang yang paham Ya sudah paham ya Kalau misalnya kita naik yang sakit Ya Kita membacakan doa Lalu juga kita minta doanya Oh Nanti itu Ada udang dibalik batu Ya bukan begitu Karena kita sudah paham bahwasannya Ketika dia sakitnya itu Apalagi orangnya sabar ya Ketika ditimpa ujian ini Sabar gitu ya Apalagi dia itu ilmunya Dan juga memang ibadahnya luar biasa Boleh juga kita minta doanya Dari yang sakit itu Ambil pelan-pelan doakan Tapi kalau misalkan Maaf-maaf Yang sakitnya itu Emang orangnya begitu Bagaimana Bukan maksudnya orang beriman Maksudnya orangnya begitu Orangnya ya sombong Sama orang-orang juga Kalau mau bayar-bayaran Dia gak mau bayaran Ini ngomongin siapa nih Ini ngomongin siapa nih Kalau ada yang sakit Gak pernah mau nengok Dia juga Tapi kan kita gak tau Ketika ditimpa sakitnya oleh Allah Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa jadi ketika sepanjang sakitnya Apalagi misalkan sakit Sampai seminggu Dua minggu Dia banyak beristighfar kepada Allah Allah bersihkan dosanya kan Bisa jadi tuh Tetap doanya juga mustajab Oh gitu Ya yang nantinya Ya diijabah Keinginan kita Ketika kita Apa doanya dia ya Diijabah Ketika kita memang menginginkan doanya Dari dia Atau minta didoakan Gitu ya Kita juga gak usah Suhuzon Berarti ya suhuzon Kita banyak suhuzon Yang jelas khusuzon saja Boleh jadi Orang tersebut sudah Mengakui dosa-dosanya Ya kan Sudah bertawabat Tawabatannya luar biasa Ya namanya Kalau orang bertawabat Ya Allah juga akan menerima Tawabatnya Gitu ya Nah dia diterima Tawabatnya oleh Allah Ketika sakitnya terus Dia banyak beristighfar Dan juga Malah banyak beramal soleh Ya Kenapa tidak Kita minta didoakan Sama orang tadi Gitu ya Kita kan gak tau nih Doa diijabahnya itu Dari mana Ya Bisa jadi Doanya Orang yang sakit tadi Oh gitu Meskipun orangnya itu Memang Orang beriman Gitu Tapi kita nanti Minta doanya juga Dari dia bisa ya Kan tadi udah ummi bilang Harus pilih-pilih ya Ya kan ummi udah bilang Bisa jadi Dia sudah dibesihkan oleh Allah Kalau dia memang sabar Dengan penyakitnya itu ya Dengan penyakitnya itu Maksudnya begitu Ya Ini ngomong-ngomong enak banget Iya Emang enak banget Saya juga sampai habis Maaf yang bikin itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Reneng sehat Ini yang sakit Alhamdulillah Udah bisa jalan Masih Kayak masih piluk ya Masih sakit ya Ya Allah Masih sakitnya Sakit aja Ya Allah Kita jalan Kita udah sehat ya Iya ini kan Ini kan bukan Kato Aju Ibu Sudah 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 Ya saya tanya ke sini Mau ini apa Arisan Ya Ini Ini Teng 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 Ikutan juga Semalam Saya mimpi Teng Saya dapet Teng Mas Antam Saya bayar ya Ya bayar dulu Alhamdulillah Teng bisa ikutan Arisan Mas Antam Katanya dia pengen naik haji Iya Teng Masipun Arisan Tapi Bayarnya Dua bulan Mereka bayar Yang penting bayar Kita langin ya Sebulan kemarin Kalau jurangan harus nalangin Iya Sakit Sebulan Lebih Nalangin Teng 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 Kana punya duit Coba Saya ini dulu ya Teng Ya Duitnya habis ke obat Teng Yael Dua bulannya Teng Teng